Bismillahirrahmanirrahim. Babul istisnai. Kita sudah sampai pada pembahasan istisna. Istisna itu pengatualian. Artinya. Wakhurupul istisnai samaniyatun. Ada pun huruf-huruf istisna. Atau adat istisna itu ada setelah. Teman-teman. Wa hiya illa, wa ghayru, wa siwa. Siwan atau siwa juga bisa. Wa suwan atau suwa. Wa sawaun, wa hula, wa adha, wa hasha. Jadi adat atau alat untuk mengecualikan itu ada delapan. Dalam ilmu nahu. Yang sering kita pakai itu ila biasanya. Ila atau whayru juga bisa. Ada pun yang lainnya. Kayak siwa suwan itu hampir jarang. Meskipun ada juga gitu. Ya meskipun dipakai. Tetapi yang paling banyak ya adalah ila. Dan juga whayru. Fal mustasna bi ila yun sobu idha kanal kalamu taman mujaban. Mustasna yaitu isim yang dikecualikan dengan memakai adat istisna ila. Itu hukumnya harus nasok. Maka dia menjadi isim yang mansuk. Ketika kalamnya itu atau kalimat itu berupa kalam tam. Kalam tam itu kalam yang sempurna. Di antara kita akan jelaskan di PPT saya. Kemudian kalamnya itu harus kalam yang mujab. Kalam mujab itu kalam yang positif. Bukan negatif ya. Berarti kalamnya harus tam dan mujab. Maka mustasna itu wajib dalam keadaan maksud. Contohnya. Nahwu qawma al qawmu ila zaydan. Jadi ini kan kalamnya tam ya. Ada fi'il ada fa'il ya. Yang mana fi'ilnya kan fi'il lazim. Maka hanya butuh apa fa'il ya. Qawma al qawmu. Qawm ya telah berdiri. Qawma al qawmu. Berarti ini sudah menjadi kalam. Kalamnya sudah sempurna gitu. Dan juga dia mujab positif. Bukan ma'koma. Kalau ma'koma ada adat nafi. Atau huruf nafi. Contohnya ma'koma al qawmu. Berarti qawm tidak berdiri. Itu berarti manfi. Kalau ini kan mujab. Mujab itu kalimatnya positif. Maka kalau bentuknya seperti ini. Kata zaydan. Zaydan ini kan mustasna. Yang dikecualikan dengan ila itu. Para qawm. Orang-orang itu telah berdiri. Kecuali zayid. Berarti kata zayid itu kata yang dikecualikan. Maka kalau bentuk kalimatnya tam. Sempurna. Dan juga mujab positif. Maka zaydan wajib mansub. Itu ya. Wajib mansub. Contoh yang kedua. Wa khoroja'an nasu ila amron. Para manusia telah keluar ila amron. Kecuali amat. Berarti khoroja'an nasu. Menjadi kalam yang tam. Kalamnya sempurna. Kemudian. Di sini juga mujab. Bukan manfi. Kalimannya positif. Maka kata amron wajib apa? Mansub. Wa inkana al-galamu manfian. Apabila kalimatnya itu berupa kalimat yang negatif. Dan juga taman cempurna. Jazzafihi al-badalu. Wan-nasbu ala al-istisnai. Boleh dua cara. Dalam mengikrob mustasnahnya. Mustasnahnya itu isim yang dikecualikan itu. Boleh dia menjadi badal. Dari mustasnah minfunya. Boleh juga menjadi isim yang mansub. Contohnya. Nahwu. Ma koma al-qaumu. Di sini ada ma kan. Ma huruf nafi. Maka ini namanya kalimat yang negatif. Berarti kalamnya kalaman fi. Dan juga di sini tam. Karena koma al-qaumu. Sempurna di sini. Maka kata zaid. Zaidun itu kan mustasnah yang dikecualikan. Nah di sini boleh ikrobnya menjadi badal. Dari mustasnah minfunya. Yang dikecualikan darinya. Itu kata kaum kan. Karena kaum ini fa'il. Dia harus rafa. Maka zaid ikut rafa. Karena sebagai badalnya kaum. Nah ini versi yang pertama. Boleh menjadi badal. Kemudian zaid juga boleh menjadi isim yang mansub. Jadi ma koma al-qaumu ila zaidan. Manusia atau orang-orang atau kaum itu tidak berdiri kecuali zaid. Boleh dua ya. Kalau ada kalamnya tam dan manfi. Oke. Wa inkana al-qalamu. Wa inkana al-qalamu nakison. Kalau andikan kalamnya itu nakis. Kalamnya itu enggak sempurna. Maksudnya enggak ada mustasnah minfunya. Kana ala hasbil awamili. Maka mustasnanya. Isim yang dikecualikan itu. Tergantung amilnya. Yang dibutuhkan dalam kalimat itu apa. Nahwu. Contohnya. Makoma ila zaidun. Tidak berdiri kecuali zaid. Nah di sini kan namanya kalamnya nakis kan. Karena tiba-tiba cuma makoma saja. Enggak ada apa. Enggak ada mustasnah minfunya. Yang dikecualikan dari zaid ini enggak ada. Kaum atau manusia atau siswa kan enggak ada kan. Ini namanya kalamnya nakis. Enggak ada mustasnah minfunya. Maka kata zaid sebagai mustasnah yang dikecualikan ini. Maka iropnya sesuai dengan amil. Tuntutan amilnya. Tuntutan amilnya. Berarti makoma. Di sini ada fi'il. Maka yang dibutuhkan apa? Fa'il. Makoma ila zaidun. Maka gitu. Maka zaidun. Marfu. Sebagai tuntutan koma di sini. Butuh fa'il gitu. Contoh yang kedua. Wama borok tu ila zaidan. Saya tidak memukul kecuali kepada zaid. Berarti di sini kan kalamnya nakis kan. Enggak ada mustasnah minfunya. Enggak ada mustasnah minfunya. Dan di sini tuntutan amilnya itu apa? Borobah. Borobah itu kan butuh apa? Butuhnya fa'il dan maf'ul kan. Di sini fa'ilnya sudah ada kan. Fa'ilnya itu tu di sini. Borob tu. Berarti ada fi'il, ada fa'ilnya. Maf'ulnya mana? Kan belum ada. Maka kata zaidan yang mustasnah itu. Yang dikecualikan dengan ila ini. Maka dia menjadi maf'ul bih. Posisinya masuk kan. Borob tu ila zaidan. Berarti sesuai tuntutan kedudukan dalam kalimat itu. Kalau belum ada fa'ilnya, maka mustasnah menjadi marfok. Kalau di sini belum ada maf'ul bih, maka mustasnahnya harus mansub. Contoh yang ketiga. Ma marotu ila bi zaidin. Mustasnahnya karena didahului dengan huruf jerbi, maka majrul. Di zaidin. Saya tidak melewati, kecuali dengan zaid. Wal mustasnah bi gohiri, wasiwan, wasuan, wasawa, wasawa, sorry. Wal mustasnah, isim yang dikecualikan dengan adat istisna, gohir, atau siwa, atau suwan, atau sawak. Maka hukumnya, Pak, majrurun. Maka isimnya yang jatuh selah gohir, siwa, suwa, dan sawak ini harus majrur. Lagoir, tidak memakai erop lain. Tidak mungkin dia marfok ataupun masuk. Dia harus majrur. Berarti contohnya goiro zaidin. Contohnya apa? Contohnya andikan gini. Di sini tidak dikasih contoh. Andikan saya kasih contoh. Ma borob tu. Contohnya di sini. Ma borob tu goiro zaidin. Ma dorob tu goiro zaidin. Saya tidak memukul kecuali kepada zaid. Berarti zaidin itu pasti majrur. Karena jatuh setelah goir. Kemudian. Wal mustasna bihola wa'ada wa hasha. Adapun isim yang dikecualikan. Mustasna ini maksudnya. Dikecualikan dengan adat istisnanya itu khola. Ataupun ada. Ataupun hasha. Maka ya juzu nasbuhu wajarruhu. Boleh dinasobkan. Boleh juga dijirkan. Contohnya. Qauma al-qaumu khola zaidan. Boleh seperti ini. Qaum telah berdiri kecuali zaid. Memakai khola. Berarti mustasna-nya mansub. Atau boleh juga dimajrurkan. Contohnya. Qauma al-qaumu khola zaidin. Qaum telah berdiri kecuali zaid. Kalau memakai khola. Atau ada. Atau hasha. Boleh majrur. Zaidin. Boleh mansub. Zaidan. Contoh lain. Memakai ada. Qauma al-qaumu ada amron. Atau Qauma al-qaumu ada amrin. Boleh mansub. Boleh majrur. Hasha juga sama. Qauma al-qaumu hasha bakron. Qauma al-qaumu hasha bakrin. Jadi mustasna. Kalau jatuh setelah kola. Ataupun ada. Ataupun hasha. Maka boleh mansub. Boleh apa? Amat jerur gitu. Baik. Ini masih bingung ya. Karena apa? Terlalu apa? Contohnya belum terlalu detail ya. Oke. Kita kasih PPT. Oke. Kita lihat PPT-nya. Oke. Oke. Pembahasan yang ketujuh ya teman-teman ya. Ini termasuk kemarin apa? Al-Asma al-Mansubah ya. Atau Mansubatul Asma. Isim-isim yang dibaca Nasob ya. Yang ketujuh tadi apa? Mustasna ya. Kita membahas tentang mustasna. Mustasna itu artinya yang dikecualikan gitu. Mustasna itu adalah isim yang jatuh setelah huruf istisna. Atau isim yang jatuh setelah adat istisna gitu. Boleh huruf istisna, boleh adat istisna. Huruf istisna atau adatul istisna itu ada delapan gitu. Meskipun sebenarnya enggak semuanya huruf ya. Ada juga yang berupa isim gitu. Contohnya kayak goir itu kan isim gitu. Adat istisna itu ada delapan ya. Adat istisna itu ada delapan. Yaitu ilah, kemudian goir, kemudian siwa, suwa, sawak, pola, adah hasha. Ada delapan ya. Ada delapan di hafalin ya. Diingat-ingat ini. Kemudian ya, mustasna minhu ya. Kan ada istilah ya. Kalau mustasna itu yang dikecualikan. Adat istisna itu alatnya ya. Atau hurufnya yang untuk mengecualikan itu ya. Ada pun mustasna minhu. Itu adalah isim yang dijadikan patokan pengecualian. Atau isim yang mustasna dikecualikan darinya. Paham ya? Mustasna minhunya itu adalah isim yang mana mustasna, isim yang dikecualikan itu, dikecualikan darinya. Contohnya ini, biar paham lah ya. Biar gampang. Kita kasih contoh. La'iba atulabu ila zaidan. La'iba atulabu ila zaidan. Artinya, para siswa. Atulab ya. Para siswa. Ada kursornya ya. Para siswa telah bermain kecuali zaid. Ila, ini namanya adat istisna. Ini adalah adat istisna. Alat untuk mengecualikan. Kemudian kata zaidan adalah mustasnanya yang dikecualikan. Zaidan ini adalah mustasna atau yang dikecualikan. Kemudian kata tulab, para siswa ini adalah mustasna minhunya. Mustasna minhunya itu adalah isim yang dikecualikan. Isim yang mana mustasna itu dikecualikan darinya. Paham nggak nih? Bulat nggak teman-teman? Di sini contohnya. La'iba. Ini artinya telah bermain. Siapa yang bermain? Tulab, para siswa. Ila kecuali zaidan zaid. Yang dikecualikan siapa? Semuanya kan bermain ini. Semua siswa kan bermain. Yang tidak siapa? Yang tidak adalah zaid. Berarti dikecualikan kata zaid ini. Ini namanya yang dikecualikan itu namanya mustasna. Dalam bahasa Arabnya itu namanya mustasna. Ilahnya itu namanya alat untuk mengecualikan. Kemudian kata tulab. Karena zaid itu dikecualikan dari kata tulab ini, para siswa ini. Maka namanya mustasna minhu. Paham ya? Berarti ilah itu adatul istisna. Kata tulab itu adalah mustasna minhu. Kemudian zaid itu adalah mustasna. Sudah paham sampai sini? Atau masih bingung, teman-teman? Insya Allah. Sudah paham ya? Ini apa namanya? Istilahnya ya? Istilahnya seperti itu ya? Oke. Kemudian istisna itu ada dua. Istisna itu ada istisna yang mutasil, ada yang munkoti. Istisna yang mutasil itu adalah istisna yang antara mustasna, maksudnya isim yang dikecualikan tadi, dan mustasna minhunya, itu sejenis. Sejenis ya. Sama-sama andekan donohnya nih. Komaj al-banatu ilah fatimata. Anak-anak perempuan telah berdiri kecuali Fatimah. Fatimah ini kan mustasna. Dikecualikan dari kata banat kan. Fatimah kan termasuk dari banat itu. Fatimah kan termasuk dari anak-anak perempuan itu. Ini berarti antara Fatimah sebagai mustasna, dan banat sebagai mustasna minhunya, itu sejenis. Sama-sama orang. Sama-sama wanita. Anak perempuan kan. Fatimah ya anak perempuan. Ini berarti ilah adatul istisna, Fatimah mustasna, banatnya sebagai mustasna minhunya. Itu kalau istisnanya mutasil. Ada juga istisna itu munkoti. Munkoti itu adalah istisna yang antara mustasna, yang dikecualikan, dan mustasna minhunya, mustasna yang dikecualikan darinya, itu tidak satu jenis. Contohnya, akala ar-rijalu ila al-kitota. Para laki-laki, para orang laki-laki, telah makan kecuali kucing. Berarti di sini, mustasnanya apa yang dikecualikan? Yang dikecualikan kan kata kitoh kan, kata kucing, itu namanya mustasna. Kucing ini dikecualikan dari mana? Dari kata Rijal. Rijal itu namanya mustasna minhunya. Mustasna minhunya. Antara mustasna minhunya, dan juga mustasnanya itu, tidak satu jenis. Mustasna minhunya itu, orang laki-laki berarti manusia. Kalau kitoh mustasnanya itu, kucing kan bukan manusia. Bukan manusia. Maka ini namanya mengkoti. Semua orang telah makan kecuali kucing. Atau semua orang telah makan kecuali kambing. Ini berarti kata kambing, yang dikecualikan itu mustasna. Dan orang itu kan mustasna minhunya. Tidak sejenis kan? Mustasna minhunya itu berupa manusia. Adapun mustasnanya itu berupa hewan. Ini namanya istisna yang munkoti. Oke, kita lanjut. Ada tiga kaedah. Bila istisnanya memakai adat istisna ilah. Memakai ilah ini sering kita jumbai. Kalimat yang pengecualiannya memakai adat istisna ilah. Oke, ini kaedahnya yang pertama ya. Kaedah yang pertama, jika kalamnya tam, kalam itu masih ingat ya, kalam itu kalimat ya. Kalam itu kalau kita terjemahkan itu kalimat. Kalamnya itu tam, kalimatnya itu sempurna. Tam itu sempurna artinya ya. Kalimatnya sempurna. Kalimat sempurna dalam pembahasan istisna ini gimana gitu kan? Kalimat sempurna itu maksudnya kalimat ya, dengan menyebut mustasna minggunya. Jadi mustasna minggunya itu ada. Kalau mustasnya kan pasti ada kan? Namanya tentang istisna kan? Nggak mungkin nggak ada mustasnanya. Kalau mustasnya itu ada. Tetapi kalau mustasna minggunya, boleh ada, boleh tidak gitu. Kalau mustasna minggunya, yang dikecualikan darinya tadi, kata kayak tadi ya, laki-laki, para perempuan, para siswa, itu kan namanya mustasna minggunya. Kalau ada, berarti kalimatnya tam. Kalimatnya sempurna. Kalau andekan kalimatnya sempurna, ada mustasna minggunya, dan kalimatnya itu mujab. Mujab itu maksudnya positif ya. Kalimannya positif. Tidak ada ma-nya, tidak ada la-nya, tidak ada lam-nya itu. Berarti kalimannya positif. Kalimat sempurna, dan dia kalimat mujab, atau positif, maka mustasnanya, isim yang dikecualikan itu, wajib dalam keadaan mansum. Wajib apa? I'robnya na nasob. Ini rumusnya ini. Wajib nasob. Contohnya, marido an nasu ila zaidan. Marido an nasu ila zaidan. Para manusia sakit kecuali zaid. Ini kan kalimat istisna, ada pengecuali, ada ila di sini. Kita kan pengen menentukan di sini kan, zaid ini i'robnya apa kan gitu. Zaid ini ntar kita i'robin, memakai i'rob rafa, atau nasab, atau jer kan gitu. Kalau pengen mencari i'robnya zaid itu, kita lihat di sini kalimatnya. Kalimannya apa di sini? Kalimannya tam, sempurna. Sempurna maksudnya ada mustasna minhunya. Ini kata nas kan mustasna minhu namanya kan. Kata yang mana zaid itu dikecualikan dari ini. Zaid kan termasuk nas kan, manusia kan. Ini namanya mustasna minhunya. Berarti ini kalamnya apa? Kalamnya tam, sempurna. Dan juga dia mujab. Mujab itu positif. Positif kan, di sini kan nggak ada nafi kan, nggak ada ma kan. Kalau ma berarti ma marido an nasu. Para manusia tidak sakit. Kalau tidak, kalau ada kata tidak itu berarti negatif. Kalimat negatif atau manfi. Kalau nggak ada tidak berarti ini kalimatnya apa? Positif atau mujab. Kalau rumusnya tadi ini, kalimatnya tam, sempurna, dan positif. Maka kata zaid, mustasnanya ini wajib apa tadi? Wajib masuk. Pasti zaidan. Nggak boleh zaidun, atau nggak boleh zaidin. Pasti apa? Zaidan. Marido an nasu ila zaidan. Gitu ya. Marido an nasu ila zaidan. Koma at tulabu ila zaidan. Komats at talibatu ila fatimata. Kayak gitu. Semuanya pasti mustasnanya harus mansub. Iromnya nasob. Ini kaedah yang pertama. Kalimannya sempurna dan kalimannya positif. Kalimah sempurna dan positif. Sempurna itu ada mustasnamin hunya yang dikedualikan darinya ini. Oke. Kemudian yang kedua. Kaedah yang kedua. Jika kalam nyatam jika kalam nyatam atau kalimahnya sempurna dengan menyebut mustasnamin hunya ada mustasnamin hunya itu ada. Tapi kalimat itu manfi. Negatif gitu. Kalimannya sempurna tapi dia negatif. Maka maka mustasnanya isim yang dikecualikan dengan ila itu irohnya apa? Irohnya itu boleh mansub. Boleh juga dia sebagai badal dari mustasnamin hunya. Boleh dia mansub seperti yang pertama ini nasob ya. Boleh juga dia sebagai badal dari mustasnamin hunya. Berarti kalau sebagai badal berarti ngikut irohnya ini. Kalau mustasnamin hunya dalam keadaan rafa maka dia rafa. Kalau dalam keadaan nasob ya nasob. Karena badal ini termasuk kan tabi kan. Pengikut gitu. Oke. Sekarang lihat gini. Lihat. Kita jadikan mustasnanya itu mansub. Boleh mansub. Contohnya. ma marito anasu ila zedan. Para manusia tidak. Di sini kan berarti manfi kan. Tidak. Para manusia tidak sakit kecuali zaid. Ini berarti kan kalamnya apa? Tam kan. Sempurna kan. Ada mustasnamin hunya di sini. Nas kan. Dan juga di sini kalamnya apa? Manfi. Ada ma. Manafi di sini. Artinya tidak. Berarti kalam tam dan juga manfi. Maka mustasnanya kata zaid ini boleh dibaca nasob. Boleh dibaca apa? Nasob. Kayak ini. Ma marito anasu ila zedan. Para manusia tidak sakit kecuali zaid. Ini cara yang pertama. Boleh nasob. Yang kedua mustasnanya kata zaid ini boleh menjadi apa? Badal. Badal dari mana? Badal dari mustasnamin hunya yaitu nas ini. Karena anas di sini posisinya irop apa? Posisi kedudukannya di kalimat ini. Kata anas kan sebagai apa? Fa'il kan? Maka dia harus rafa' kan? Marito fi ilmati kan? Anas kan sebagai apa? Fa'il. Fa'il itu rafa' kemudian zaid di sini boleh menjadi badal dari ini. Karena badal itu tabi pengikut maka ngikutin ininya mustasnamin hunya ini. Karena mustasnamin hunya rafa' maka zaid ikut rafa' paham ya teman-teman kalau di irop ya kalau andaikan di irop ma itu adalah harfu nafyin kan gitu harfu nafyin ma beniyun ala sukuni dia huruf nafi dia ma beniyun sukun marito adalah apa? Sebagai fi ilmati dia ma beniyun ala apa di sini? dia ma beniyun ala al-fatih dia ma beniyun fatha' Anasuh sebagai apa? fa'ilun sebagai fa'ilnya marito ini fa'il itu pasti apa? iropnya fa'il itu pasti apa? marfu'un iropnya rafa' kan? wa'alamatuh rohihi tanda dia rafa' apa di sini? yaitu ad-dom ad-domatu memakai harukat doma yang abduhirotu yang kelihatan di sini kelihatan domanya domanya untuk hirom kenapa Anas ketika rafa' tanda nyala doma tidak alif atau tidak waw kata Anas karena kata Anas adalah sebagai apa? jama' taksir jama' taksir kan tanda iropnya seperti mufra'at kan? memakai harukan kan? rafa' memakai doma nasob memakai fatha' dan majrur memakai apa? memakai kasroh gitu ya ini kemudian ilah ilah itu adalah adatul istisnai dia mabaniun ala ala sukuni dia adat istisna dia mabani sukun zaidun mustahsna dia mustahsna dia mustahsna bi'ilah isim yang dikecualikan memakai adat ilah adat istisnya ilah ini gitu yang mana karena kalamnya ini adalah tam dan manfi maka boleh menjadi apa? badalun dia badal dari kata Anas karena Anas ini adalah tadi sebagai fa'il rafa' maka badalnya ikut apa? rafa' paham ya? oke ini ini kaedah yang kedua ya kalamnya tam tetapi manfi tam ini mustahsna minhunya ada ya manfi ada ada ini ada ma atau ada la atau ada lam yang artinya tidak lah gitu ya manfi itu ya maka boleh zaidan boleh zaitun ya boleh zaidan ya nasob atau zaitun ini sebagai apa? badal ya badal dari kata Anas oke kemudian kaedah yang ketiga jika kalamnya nakis kalam nakis itu maksudnya kalimat yang tidak semurna tidak semurna disini maksudnya apa? maksudnya adalah tidak menyebutkan mustahsna minhunya jadi mustahsna minhunya itu tidak disebutin tidak ada gitu kan ini namanya kalam nakis gitu maka i'rob mustahsna nya ya isim yang dikecualikan dengan ilah itu ya i'robnya apa? i'robnya adalah mengikuti tuntutan amilnya ya mengikuti tuntutan amilnya atau mengikuti apa? mengikuti apa yang dibutuhkan ya kedudukan dalam i'rob itu gitu kalau belum ada fa'il berarti dia marfu kalau tidak ada belum ada maful lebih berarti dia mansub gitu ya kalau andekan dia jatuh setelah huruf jer maka dia majur kan gitu kulit tiga ini ya jadi i'robnya ini mustahsna itu bisa tiga bisa rafa bisa nasob bisa apa jer kan gitu contohnya yang rafa ini lam ya jelis ilah zaitun ya ini saya memakai fiil muturi ya yang tadi kan contoh-contoh yang pertama tadi semuanya memakai fiil maldi ya memakai fiil maldi kalau ini ya jelis itu fiil muturi ya maka huruf nafinya itu memakai lam tidak ma ya tidak memakai ma lam ya jelis atau boleh la ya jelis kalau lam ini belum artinya ya belum atau tidak tidak duduk lam ya jelis ilah zaitun ya tidak duduk kecuali zait tidak duduk kecuali zaitun disini kan kata ya jelis ya kan ya jelis disini kan belum ada failnya kan ya gak belum ada failnya yang berupa mustasna minhunya itu kan sebagai mustasna minhu yang dikatakan dari zaitun belum ada kan gitu kalau andekan labu jelis atau labu itu baru itu baru kan gitu maka ilah zaitun kan gitu atau ilah zaitun ngikutin ngikutin apa ngikutin apa mustasna minhunya kalau gak ada mustasna minhunya disini ya namanya kalam nakis disini maka ikrobnya zait ikrobnya mustasna ini ya yang dikecualikan ini yang dikecualikan memakai ilah maka sesuai dengan tuntutan amilnya ya jelis yang dibutuhkan apa fiil butuh apa fail maka zaitun menjadi apa menjadi ikrobnya rafa gitu karena yang dibutuhkan ya jelis adalah fail ya fail itu kan apa ikrobnya pasti rafa kan gitu paham ya teman-teman ya lam ya jelis ilah zaitun tidak duduk kecuali zait contoh yang kedua la yadrib zaitun ilah as-sariqo zait tidak memukul kecuali ke pencuri gitu kan la yadrib zaitun sorry ini harusnya ini ya yadribu ya teman-teman ya sebentar oke kelihatan gak nih ini harusnya harokannya yadribu nih ya yadribu yadribu saya pulang lagi ya oke contoh yang kedua tadi ya la yadribu zaitun ilah as-sariqo zait tidak memukul kecuali kepada pencuri ya disini la yadribu la yadrib zaitun nah disini kan ini fi'il muturi kan ini adalah nafi ini berarti kalamnya apa kalam manfi disini ya kemudian dia juga kalam nakis ya kalam nakis karena mustasna minhunya gak ada mustasna minhunya gak ada gitu kemudian as-sariqo adalah mustasna yang dikecualikan memakai adat ilah kalau andekan kalamnya nakis ya gak ada namanya mustasna minhunya ya gak ada mustasna minhunya maka ya maka kata mustasna ini kata sariqo ini ya ikrobnya ngikutin apa tuntutan amilnya ya tuntutan amilnya ya tribu fiil muduri failnya mana zaitun karena ya tribu ini kan fiilnya apa fiil mutaadi fiil yang membutuhkan maful bih objek kan fiil fail maful kan gitu fiil fail maful maka kata sariqo ya harus masuk karena menduduki kedudukan apa maful bih gitu paham ya faham faham gak teman-teman atau agak sulit eh agak sulit jadi intinya gini kalau ya jelis ini kan fiilnya lazim kan fiil lazim kan cuman membutuhkan fail saja gitu ya kan fiil lazim itu fiil yang butuh cuman fail tidak butuh objek contohnya koma muhammadun ya jelisuh muhammadun atau jelasa muhammadun itu kan sudah menjadi kalimat sempurna sudah memahamkan kan hanya fiil fail kan gitu kata yazin kan fiil fail kalau disini kan failnya belum ada kan disini maka mustahsna inilah yang akan menjadi fail maka dia ikhropnya mustahsna mustahsna di sini mustahsna bi'ilah ini dia wajib apa harus rafa karena tuntutan tuntutannya di amilnya ini tuntutannya yazin itu belum ada failnya kan gitu paham ya yazin ini butuh fail maka mustahsna ini menjadi failnya maka dia harus apa rafa kemudian disini kalau kalimat disini ini kan sudah ada fiil ya ini fiil muturi sudah ada fail kan ya kan maka tuntutannya syarik disini sebagai apa harusnya failnya sudah ada berarti harus menjadi mafulbi maka mafulbi itu iropnya apa iropnya nasob ila syariko ini bukan sukun ya teman-teman kasroh ila syariko zaid tidak memukul kecuali kepada apa kepada siapa kepada pencuri gitu ini kalau bentuk kalamnya nakis mustasna minhunya gak ada paham ya mustasna minhunya itu kalimat yang dikecualikan darinya syarik ini kan pencuri satu pencuri ini kan gak ada disini disini kan gak ada antikan layat ribu zaidun al-mujrimina ila syariko maka disini wajib baru wajib nasob gak ngikutin tuntutan lagi karena mustasna minhunya ada zaid antikan lanya gak ada iad ribu zaidun al-mujrimina zaid memukul para penjahat ila asariko kecuali pencuri berarti mungkin penjahatnya banyak kan mungkin ada pencuri ada pemabuk ada andekan apalagi ada pemakan anak yatim dan lain sebagainya itu kan masuk pada mujrim orang-orang atau penjahat-penjahat semuanya dipukulin semuanya penjahat apapun dipukulin kecuali pencuri ini berarti kalau ada mujrimin berarti kan ada mustasna minhunya yang dikecualikan dari ini sehari kan termasuk mujrimin pencuri kan termasuk orang-orang jahat tadi itu namanya mustasna minhunya kalau disini gak ada itu namanya kalamnya nakis kalau kalam nakis maka mustasnanya ngikutin kebutuhan amilnya paham ya mengikutin kebutuhan amilnya oke sekarang yang ketiga ma marotu ilabi zaidin saya tidak berpapasan kecuali dengan zahid ma marotu ilabi zaidin ini kan yang dikecualikan apa zahid kan ya kata zahid dikecualikan dengan ilai disini karena disini kalamnya adalah nakis disini gak ada mustasna minhunya gak ada kata al-kaum atau gak ada kata anas atau gak ada kata atulab atau kata yang maka ini namanya kalamnya nakis dan mustasnanya harus mengikuti apa tuntutan apunya marotu bi kan gitu biasanya marotu bi zaidin saya berpapasan dengan zahid kalimannya kan seperti itu kan marotu bi pasti ada bi nya kalau disini ma marotu saya tidak berpapasan ila kecuali bi zaidin karena mustasna zahid ini ya didahului huruf jer bi maka dia macerur gitu ya maka dia macerur bi zaidin gitu gak boleh bi zaidan atau bi zaitun gak boleh gitu ya dia macerur bi kan dia dijarkan dengan huruf jer bi gitu ya berarti kebutuhan kalimat ini apa kebutuhan kalimat ini adalah isim yang dijarkan dengan huruf jer bi gitu jampangnya gitu kalau disini kebutuhannya apa kebutuhan disini adalah fi'il sudah ada fa'il sudah ada berarti apa mahul bi gitu maka kata mustasna ini menjadi mansuk kalau disini ya jelis ya fi'il ya fi'il pasti ada apa fa'ilnya mana fa'ilnya belum ada maka mustasna ini ya menduduki sebagai fa'il ya jelis maka dia harus rafa gitu paham ya teman-teman ya ini ini kaedah yang ketiga kaedah yang ketiga jika kalamnya nakis ya kalimatnya tidak sempurna maksudnya tidak sempurna itu apa tidak sempurna itu kalau jumlah apa namanya kalimat yang ada pengecualiannya atau istisna ya kalimat istisna itu pasti apa biasanya ada mustasna minfunya gitu kalau andikan tidak ada tidak ada maka mustasnanya ngikutin tuntutan amilnya oke paham ya ini ya ini kaedah yang ketiga ini saya ulang lagi yang kedua saya ulang lagi biar paham kalau kalimatnya sempurna kalau sempurna itu berarti harus ada mustasna minfunya harus ada mustasna minfunya ini kata nas kan mustasna minfunya zahid kan termasuk manusia betul gak zahid ini termasuk manusia dikecualikan dari sini zahid ini semuanya sakit semuanya tidak sakit semua manusia sakit atau semua manusia tidak sakit kecuali zahid zahid ini namanya mustasna dikecualikan dari mustasna minfun kata anas ini yang saya ulang lagi kalau kaedah yang kedua kalimatnya sempurna tam maksudnya ada mustasna minfunya tetapi dia manfi manfi itu bentuk negatif ma ada ma ada ma di sini ada ma maka boleh ikrobnya mustasna itu boleh dua boleh dua keadaan boleh dia masuk boleh dia sesuai dengan boleh menjadi batal dari sini boleh menjadi batal dari mustasna minfunya oke saya kasih contoh yang lain ini tidak berdiri ini saya kasih contoh yang lain ma komah atulabu para siswa tidak berdiri ilah di sini muhammad dan kecuali muhammad yang dikecualikan berarti kan kata muhammad muhammad itu dikecualikan dari mana muhammad itu dikecualikan dari kata apa atulab tadi ya adikan atulab tadi gitu jadi muhammad itu kan bagian dari kata tulab siswa kan zaid bagian dari manusia ini berarti namanya mustasna minhunya itu kalamnya tam dan dia manfi negatif ada manya ada manafi ini namanya maka iropnya mustasna yang dikecualikan boleh dalam keadaan dua hal ini dalam keadaan nasob dan boleh menjadi badal dari mustasna minhunya ini oke faham ya ini boleh bisa di ini perkaya lagi contohnya dengan memakai kalimat-kalimat yang lain ya kemudian ini yang yang kaedah pertama kita ngulang yang kaedah pertama kalimatnya sempurna berarti ada mustasna minhunya dan dia bentuknya mujab positif enggak ada nafinya enggak ada kata tidaknya maka mustasnya wajib apa wajib nasob disini wajib nasob para manusia sakit kecuali zaid para siswa bermain kecuali zaid koma koma adikan arijalu para lelaki telah berdiri ila muhamadan kecuali muhammad maka semuanya mustasna yang dikecualikan dengan ila ini wajib apa wajib dalam keadaan nasob disini wajib nasob kalau kalimatnya apa tadi rumusnya harus harus apa tam tam itu sempurna ada mustasna minhunya kata zaid kata muhammad itu dikecualikan dari kata pak nas kata atulab yang kata arijal zaid kan termasuk manusia zaid kan termasuk para siswa zaid kan termasuk para lelaki ini namanya mustasna minhunya berarti kalamnya namanya kalam tam disini marido kan fiil mandi gak ada ma gak ada huruf nafinya berarti namanya kalamnya apa mucap positif kalimat positif itu kan koma al-kawmu ilah zaidan contohnya lagi la'ibah atulabu ilah zaidan kalau bentuk mu'anas gimana sama ya mu'anas contohnya maridoz maridoz disini saya ganti failnya mu'anas berarti kan maridoz karena ada tak-tak-tak-nis maridoz atolibatu maridoz atolibatu para siswi sakit para siswi sakit ilah adekan fatimata fatimah kecuali fatimah oke sudah paham ya teman-teman ya ini ada yang tanya ubti safira assalamualaikum ustad assalamualaikum mau bertemu tadi di kalam kalam nakis yang di slide yang layat ribu zaidan layat ribu zaidan ilah sariq itu bedanya sama kalam tam manfi apa bedanya sama kalam tam ini kan kalau tam itu ada mustasna minhunya zaid kan bukan sariq kan sariq itu kan bukan dari zaid itu kan betul gak oke faham gak kalau kalau di ini lihat nih lihatnya disini oke ini kan kalamnya tam yang pertama ini saya tunjuk kelihatan gak oke kelihatan tam tam itu maksudnya mustasna minhunya itu ada faham ya kalau zaid ini namanya mustasna yang dikecualikan dikecualikan dari mana zaid ini dikecualikan dari mustasna minhunya ini paham gak jadi zaid ini termasuk bagian dari nas ini betul gak zaid ini kan termasuk bagian dari manusia kan iya ini lagi ini contoh yang lain contoh yang ini komat al-banatu ila fatimah fatimah ini kan namanya mustasna yang dikecualikan ya fatimah itu bagian dari banat gak bagian dari banat oke fatimah kan cewek kan anak perempuan juga kan ya kan ini banat itu namanya mustasna minhu fatimah itu dikecualikan dari sini dikeluarkan dari sini maksudnya faham gak banat ini andekan ada anak cewek andekan 10 orang itu kan namanya kan banat kan 10 orang anak cewek itu salah satunya adalah fatimah ya fatimah dikecualikan dari kata banat ini semuanya berdiri itu anak-anak cewek itu semua berdiri 10 orang itu ila fatimah kecuali fatimah berarti ini kalamnya apa kalamnya tam ada mustasna minhunya kalau pertanyaan yang di sini ini agak bingungnya di sini kan karena ada kata zayet ini oke saya ganti lah zayet saya delete ya zayetnya saya delete ganti la atribu gitu la atribu ila asariko ini saya delete ya biar gak bingung nih saya delete di sini kata zayet saya delete biar gak bingung ini termasuk mustanah minhunya gak gitu kan gak ada kan sekarang nah ini saya ganti memakai failnya adalah domir mustatir ya berarti nah ini la atribu saya tidak berarti di sini bukan zayet berarti saya saya tidak memukul kecuali kepada pencuri nah di sini ini kalamnya namanya apa nakis ya kalamnya nakis kenapa bisa nakis karena mustasna minhunya gak ada sarik itu bagian dari mana apakah sarik itu bagian dari saya bukan bukan kan ini kan gampang kan yang contoh yang pertama tadi apakah sarik itu pencuri itu bagian dari zayet bukan bukan berarti itu zayet itu bukan mustasna minhunya ya berarti mustasna minhunya gak ada kan nah itu kalau gak ada namanya kalam nakis gitu udah paham Uti berarti yang munkoti tadi tuh kalam nakis ya kenapa yang tadi mustasna munkoti itu termasuk nakis munkoti nah di sini ya ya yang aku lurli jalu ilal kitota itu nakis berarti kalau di sini dia termasuk tam dia karena kucing ini dikecualikan dari sini meskipun tidak sejenis kan ini kan kalau kalau secara apa namanya pengertiannya Pak istisna munkoti adalah mustasna antara mustasna dan mustasna minhunya tidak satu jenis paham ya meskipun di sini tidak sejenis kan kucing dan laki-laki gak sejenis kan tetapi kan ini dikecualikan dari sini di rumah di dalam rumah itu di dalam rumah itu ada 10 orang 10 orang laki-laki dan disitu ada kucingnya juga kucingnya juga bareng disitu duduk bareng bareng laki-laki itu ada 10 semuanya pada makan tapi kucingnya gak dikasih paham ya tapi ini tetap namanya kalamnya tam karena disini ada mustasna minhunya paham ya meskipun tidak sejenis makanya ini namanya munkoti paham gak Uti jadi gitu pokoknya intinya kalau yang nakis itu gak ada mustasna minhunya itu gak ada mustasna minhunya terima kasih Ustaz oke sami-sami oke baik teman-teman kayaknya yang tentang bab ini itu agak-agak pusing nih ini belum yang lainnya belum tadi memakai goir memakai siwa memakai ada hasad dan lain sebagainya tadi untuk pembahasan yang lain kita bahas di kemudian hari insyaAllah ya di minggu depan insyaAllah ini saja udah-udah bingung ini harus direnungkan nih direnungkan pelan-pelan mulai dari ini apa sih mustasna itu yang mana adat istisna itu yang mana mustasna minhunya itu yang mana kalam tam itu kayak apa kalam nakis itu kayak apa mudab itu yang seperti apa manfi itu yang seperti apa itu direnungkan dulu ini kalau bisa lainnya bisa bingung hari ini kita cukupkan saja biar tidak tambah bingung yang penting ini diperhatikan lagi direnungkan lagi diulang-ulang lagi dan bisa kalau andekan bisa membuat kalimat lainnya itu malah bagus bentuk bentuk lain tetapi pakemnya lihat di sini pakemnya rumusnya oke baik teman-teman sekalian Bapak Ibu kita cukupkan materi pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat kita tutup dengan badan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Pak Pak Hamka Pak Sokendar Pak Supomo Bukti Safira Mohon